Intro Mengikuti kata hati dan setia terhadap pilihan hidup Saya rasa itu adalah modal saya membangun sebuah startup Tidak terbayang mungkin dibenak kedua orang tua saya Anaknya yang lulusan kedokteran justru menjadi pelaku UMKM Tapi itulah panggilan jiwa Gen adalah panggilan itu Kenapa kali kamu mau tanya Saya Fikri, salah satu co-founder dari Gen Jadi Gen adalah sebuah digital startup Yang fokus untuk membantu para pelaku UMKM di Indonesia Gen sendiri dilahirkan oleh sekelompok pemuda Yang mana backgroundnya adalah kesemuanya pelaku usaha atau UMKM Jadi memang Gen ini kita bangun semangatnya dari UMKM untuk UMKM Kita bersama dengan 200 UMKM di sana Kita memetakan atau merumuskan masalah-masalah yang dialami oleh pelaku UMKM pada saat itu Jadi belum menjadi produk kita mapping dulu masalah-masalahnya Setelah itu baru kita coba solusi digital seperti apa Nah kenapa kita bisa mendapat atau merumuskan solusi digital Karena founder Gen sendiri selain pelaku UMKM juga pegiat IT Jadi mempunyai keahlian di bidang teknologi atau di bidang IT Sehingga kita bisa nih dari skill kita Itu kita cocokkan dengan permasalahan yang dialami oleh UMKM Di 2017 itu kita mendapati masalah utama yang dialami oleh UMKM itu ada dua Yang pertama pemasaran Jadi bagaimana pelaku UMKM itu ingin bahasa sederhananya Omsetnya makin banyak, penjualannya makin laris Dan yang kedua itu bagaimana mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha Nah setelah kita mendapatkan dua masalah utama tersebut Kita cari tahu kenapa bisa masalah itu dialami Nah ternyata akar permasalahannya adalah administrasi Administrasi UMKM ini masih minim ya Contoh pencatatan aja, pencatatan itu banyak yang belum punya laporan keuangan Atau bahkan tidak ada pencatatan transaksi jual belinya Nah sehingga untuk mendapatkan akses modal yang paling mudah di bank aja Untuk kredit usaha itu sulit Karena akhirnya harus pakai jaminan atau kolateral Di tahun 2018 akhir Kita mendapat satu case menarik Yaitu UMKM yang dia dimiliki oleh desa Atau dengan nama badan usaha milik desa Atau BUMDES Kemudian kita pelajari BUMDES ini Oh ternyata menarik ya UMKM tapi kontribusi sosial Artinya kontribusi untuk membangun desa gitu Karena dia dimiliki oleh desa Sehingga profitnya atau keuntungannya itu di alokasikan untuk desa Nah di desa kan otomatis nanti akan digunakan untuk Pembangunan jalan, infrastruktur, tempat ibadah dan lain-lain Nah akhirnya kita seriuskan Kita mempelajari BUMDES Kita diberi kesempatan untuk presentasi di Jakarta Dengan Kementerian Desa Nah kita akhirnya paparan di Kementerian Desa Dan kita bekerjasama dengan Kementerian Desa Sampai akhirnya sampai saat ini Jadi Gen ada tiga produk Yang pertama itu untuk yang belum punya usaha Dia bisa punya usaha Dalam aplikasi Gen di Android Itu tersedia siapa saja bisa untuk organisasi seperti BUMDES UMKM, Kooperasi Atau bisa juga individu Jadi intinya yang belum punya usaha jadi punya usaha Itu dibantu Kita didukung oleh beberapa mitra Banyak mitra yang punya peluang usaha Itu disajikan dalam bentuk paket-paket Jadi tinggal order aja paketnya Nanti di training Di training disediakan bahan bakunya Intinya terima beres Jadi kalau mungkin kita Sebelum ada Gen ya Mau usaha susah Atau misalkan gak kepikiran apa Sekarang udah ada aplikasi Gen tinggal dilihat aja Disitu udah ada kategori-kategorinya Tinggal pilih paketnya Habis itu udah dibantu sama mitranya Gen Siap jadi wira usaha Itu yang pertama Kedua aplikasi Osman Ini yang sebetulnya lahir duluan Jadi aplikasi Osman ini yang membantu Pihak-pihak yang udah punya usaha Ya UMKM Nah itu untuk apa? Untuk supaya usahanya lebih maju lagi Lewat tiga Yang pertama pemasaran Yang kedua itu permodalan Akses permodalan Sama yang ketiga pencatatan Jadi dalam aplikasi Osman itu Ada fitur untuk membantu pemasaran Seperti promosi online dan lain-lain Kedua ada akses permodalan Jadi kita kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan modal untuk UMKM Dan yang ketiga itu kita sediakan aplikasi pencatatan Jadi fitur pencatatan Seperti simple kasir gitu ya Nyatat pemasukan, pengeluaran Nah itu untuk yang punya usaha Nah yang ketiga kita ada produk namanya Gen Supply Kalau Gen Supply ini Jadi marketplace Jadi menghubungkan penjual dan pembeli Tapi antar UMKM Jadi misalkan boomdesk satu dengan boomdesk yang lainnya Itu bisa saling bertransaksi Misalnya contoh satu desa Satu desa dia punya produk A Nah satu desa ini dia butuh produk A Jadi bisa ketemu melalui Gen Supply Contohnya seperti itu Jadi pengguna Gen semua bisa saling bertransaksi jual beli Itu yang produk ketiga Saya di Gen itu fokusnya memang semuanya ya Jadi artinya keseluruhan dari operasional Pemasaran, growth-nya, pertumbuhan perusahaan Dan yang terpenting lagi adalah Bagaimana nafasnya Gen ini sendiri Jadi istilahnya Visi ke depannya Terus berlangsungan Gen Dan daily basis sampai Keseluruhan operasional saya yang bertanggung jawab Nah saya dibantu juga oleh rekan saya Po-founder dua orang Yang pertama ada Mas Alif Mas Alif itu dia membantu di sisi operasional Daily basis Lalu ada Mas Erza Mas Erza yang lebih ke IT operation Jadi teknologinya Saya lebih juga dipercaya untuk fundraising Jadi untuk urusan investor Itu spesial hanya saya Jadi mungkin kalau operasional dibantu Mas Alif Teknologi dibantu Mas Erza Tapi kalau urusan investor itu nomin saya Sampai jumpa di video selanjutnya Ibarat sebuah vehicle untuk growth Demikianlah saya memandang sebuah tantangan Seperti makanan yang bisa membuat kita bertumbuh Mengkonversi tantangan yang ada menjadi peluang Adalah semangat Gen Cerita kami berangkat dari UMKM Terus bisa ke BUMDES Itu ceritanya Jadi awalnya pengguna Osman Itu kan UMKM ya Itu kita lihat Ngobrol sama mereka Karena kita memang ada sesi rutin Langsung ketemu ya dengan para pelaku UMKM Nah kasusnya unik Jadi UMKM ini kepemilikannya Itu milik desa Jadi desa itu punya kepemilikan atas usaha ini Dimodalin oleh desa Nah kita tanya Terus kalau dimodalin dari desa Artinya ada timbal balik dong Oh iya Jadi setiap keuntungan yang kami peroleh Itu ada alokasi untuk VADES Mendapatkan asli desa Nah akhirnya dengan cerita itu Kita tertarik Kok berarti usaha ini akan berdampak sosial nih Untuk masyarakat gitu ya Untuk pembangunan desa Nah kita tertarik Akhirnya kita tanya kepada user yang bersantakan Bisa gak kita mendapati BUMDES-BUMDES lain nih Yang seperti ini Oh kalau mau bisa Itu langsung aja dibantu oleh pusat di Kementerian Desa Paparan aja dibantu waktu itu sama salah tujuan kita Kita mendapat kesempatan untuk paparan di Kalibata di Kementerian Desa Kita presentasikan lah visi kita Produk kita Kementerian Desa Nah ternyata alhamdulillah Kementerian Desa pada saat itu juga sedang ada agenda digitalisasi Saya melihat Gen juga sebagai yang membantu UMKM Mengembangkan UMKM Saya tertarik untuk ikut Dan untuk menambah juga isi toko saya Selain pakaian anak-anak Saya putuskan untuk ikut yang frozen food Makanan beku Lumayan UMKM Lumayan bagus juga Saya pikir untuk persiapan masa pensiun saya juga Untuk dapat tambahan income Pendapatan bulanan Kalau harapan saya Biar kayak saya nih ya Terutama pakan yang udah lanjut usia gitu ya Ayo dah Bikin kelanjinan Biar dapet penghasilan Biar lebih maju lah kampung saya Sama Saya pengen maju lah Dari produk saya Meningkat gitu Kan saya suka ikut pelatihan PIRT Udah pernah Cuma saya dina modalnya Enggak ini Bermasalah lah dari modal perkemasannya Kurang bagus Pengennya saya Peningkatannya dari itu aja Masalahnya Alhamdulillah sih banyak yang pesan Cuma dina kemasan doang Lupa Pemasarannya Alhamdulillah Lagi pandemi ini Ini sampai ke Malaysia Malaysia sampai ke Bali Intinya mah kan tadinya saya kondangan Kondangan dulu Pemulanya Bu pesen dong gitu Tadinya saya nggak pede Ini nggak mau gitu Takut nggak enak apa gitu Tapi prosesnya Oh udah banyak yang pesan Berarti produk saya Enak kali gitu ya Saya coba diiniin ya Jajah ada yang pesan Tadinya 50 sampai 100 Eh pas gitu Ada yang hajatan-hajatan Pesen lagi Alhamdulillah sampai sekarang Kalau ada yang hajatan Mau lidan Resepsi-resepsi Pesen sama saya Catering juga Kadang-kadang masakan Berarti kita tidak hanya mendata Bumdesnya Tapi kita bisa-bisa Mendata performanya Artinya perputarannya Sampai ke Apa Pengeluaran dan lain-lainnya Bisa kita Pantau gitu kan Monitor Kenapa? Karena kan pemerintah pasti nanti Oh kalau yang masih kurang produktif Dibantu Dibina Melahirlah kita konsep kerjasama Sistem registrasi Bumdes nasional Tidak mudah ya Karena ada prosedur Yang harus kita lalui Dan juga tentunya Ada birokrasi Dan juga pasti ada persaingan Membedakan adalah Kita mungkin tidak Ngambil proyek APBN nih Pak Oh gitu Terus nanti bagaimana Ngerjainnya? Nah kita tentukan Peran masing-masing Sebagai pembangun sistemnya Sistem teknologi digitalnya Infrastrukturnya Dan lain-lain Kemendesa yang punya Akses ke desa Itu sebagai Nanti yang Menyalurkan Apa Mensosialisasikan Jadi mereka bikin Policy ya Bikin kebijakan Bahwa ini akan digunakan Oleh seluruh desa Seluruh Bumdes Tentunya kan ada value Pasti ada bisnis Tapi bukan dengan pemerintah Akhirnya dengan Bumdes Nah itu yang kami lakukan Sehingga Kami bisa Alhamdulillah Dipercaya oleh Kemendesa Untuk menjalankan Proyek ini Yang pertama kali Saya terpincut Atau Mengutuskan untuk bergabung Dengan Adalah sosok Pak Fikri sih Sebenarnya Beliau menjelaskan Bahwa Asalnya Memiliki visi Dalam sebuah Perusahaan Yaitu Bertama Gen Ingin membantu UMKM Mempermudah Mempermudah Setiap orang Untuk Memulai usahanya Dari tim Gen Terutama Pak Fikri Dan juga Rekan-rekan yang lain Men-support Cukup Memang Kami misterinya cukup kuat Keluarganya cukup kuat Saya menemukan Wadah yang cocok Untuk meneruskan Untuk meneruskan Apa yang ingin Saya lakukan sebelumnya Kultur kerjanya itu Yang pastinya Have fun Pressure juga Balance ya Kekeluargaan Lalu Visi dari masing-masing Founder Yang menurut saya Align Satu tujuan itu Jelas Kita ingin kemana Finishnya dimana Startnya dari mana Saat ini Berada dimana Selalu beriringan Disorphone dari 500 ribu 100 ribu-nya udah aktif Tantangan terberat Cukup sulit Sebenarnya tantangan Pasti ada Dan ada banyak Mungkin kalau Untuk sekarang Kita kan begin Mungkin kayak Mencari-cari User-user baru Maksudnya User baru Dalam jumlah banyak Khususnya kan di desa Kita juga mencapai Informasi Ke orang-orang desa Agak susah Agak sulit Nah disitu Itu tantangan Cukup besar Menurut saya Jadi sebenarnya Mereka itu Kita memberikan Suatu Benefit Tapi mereka Mereka tidak melihat Secara Anangan luas Seperti itu Titik terendah Yang pernah saya alami Di Gen Dan Osman Terutama Osman Karena saya memang Dedicated di Osman Di awal-awal sih Saya harus Banyak Mengetahui tentang Ekosistem sebuah UMKM Yang sebelumnya Mungkin ya Saya jarang Sedapati Ternyata banyak Layar-layar lain Yang sebelumnya Saya tidak tahu Dalam sebuah Ekosistem UMKM Itu seperti apa Nah ternyata Ketika saya sudah Masuk ke dalam Wah ternyata Pastinya Cukup sulit Apalagi Melihat UMKM Yang bisa dibilang Sulit Untuk Diajak Belajar bersama Dalam sebuah pengembangan Gimana sih Bapak sebagai UMKM Contohnya Ingin membesarkan usahanya Kita bantu Tapi banyak rejection Di dalam Banyak penolakan Penolakan Itulah Ya hal-hal teknis Seperti itu sih mas Yang kadang Buat saya Titik terendah Ditolak dari UMKM Yang sebenarnya Kita ingin membantu Hal-hal seperti itulah Saat ini sudah Dari 74 ribu Lebih desa Lebih dari 40 ribu Boomdesk Itu sudah Mendaftar di Aplikasi Gen Kenapa Begitu banyak Boomdesk Yang tertarik Untuk mendaftar Di aplikasi Gen Karena Yang seperti tadi Saya sampaikan Ada tiga produk Solusi Yang dihadirkan Oleh Gen Ketiganya itu Sangat cocok Terutama Yang menghadirkan Pulang usaha Karena Di lapangan Itu Masih banyak Boomdesk Yang itu Masih mencari Bentuk usaha Atau unit usaha Yang bagus Dan bisa berkelanjutan Nah dengan adanya Aplikasi Gen ini Boomdesk bisa memilih Dan juga bisa Bekerja sama Dengan mitra-mitra Yang profesional Dan juga berintegritas Dan juga memiliki Visi yang sama Dalam membangun desa Kalau yang paling atas ini Asalkan di bawah Kalau saya Biasanya Saya personal Personal dulu Dengan orangnya Jadi mengetahui Masalah dia Ibarat Saya pakai baju yang sama Dengan dia Jadi saya tahu Nah dengan itu Oke saya bisa berkomunikasi Lebih baik Dan langsung kena Dari situ Dengan Gen langsung Udah nyambung Namanya juga Kerja ya Pasti ditanyain kan Kerja gimana Konsisten gak Stabil gak Aman-aman aja Soalnya dari Keluarga juga udah ngerti Dan saya juga Dari Luz Emang langsung dagang Langsung dagang Jadi Oke dilepas Yang penting ada Benefitnya Ada posisi positif Ke saya Saya kan belajar Dilepas Dan masih bisa hidup lah Bisa dibilang Basisnya Seperti itu Kalau untuk Posen food itu Baru Satu tahun lebih lah Kalau lalu Untuk yang Pakaian anak itu Ya udah Lama juga Sekitar Ada 7-8 tahun Alhamdulillah Ada Tambahan Selain gaji Yang diterima Dan itu juga Suka-dukanya Namanya Kita berdagang Ada Kadang lagi Untung Omsetnya besar Kadang agak rendah Tapi Alhamdulillah Selama ini Ya lumayan stabil Ya Omsetnya lumayan ya Dari pertama Saya bergabung Dengan Gen Saya pilih Untuk yang Berpartisipasi Dari frozen food tadi Nah itu Lumayan Setiap bulan Kita bisa Lumayan bagus Dan Tidak lama Itu kita Sudah bisa Kembali modal Ya Jadi Memang Utatannya Lumayan cepat Ya Harapan saya Agar OMKM ini Tidak Mati Jalan di tempat Ya Jalan berjalan Terus Jadi Juga Berkembang Kami Sebagai Bisa dibilang Kepanjangan tangan Dari OMKM Jadi Saling bersinergi Terus Jika ada Permintaan OMKM juga Tetap Menyediakan Jadi Supply and Demand Tetap terjaga Selalu Tantangan Dalam Menjalankan Menjalani Gen ini Juga berlaku Untuk Digital Startup Yang lainnya Jadi Bagaimana Bisa Terus Berjalan Bagaimana Bisa Terus Berkembang Di saat Levelnya Atau Stage-nya Itu di tahap Awal Karena Hampir Semua Perusahaan Rintisan Atau Digital Startup Itu Pasti Masih Tergantung Dengan Dana Investor Atau Dana Pribadi Nah Disitu Tantangan Terberatnya Karena Kita Pasti Harus Mencari Cara Untuk Bisa Keberlangsungan Operasional Nah Titik terendahnya Memang ketika Kita Di satu Titik Mencari Investor Itu kan Seperti mencari Jodoh Jadi Tidak 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 Tentang Uang Tidak Tentang Investasi Kembalinya Berapa Lama Atau Keuntungannya Seberapa Besar Tapi Yang kita Bawa Apalagi Kita Berhubungan Dengan Kemajuan Desa Pembangunan Desa Masyarakat Rural Itu Tidak Mudah Jujur Karena Yang pertama Kita harus Sama-sama Tahu Dan Sama-sama Ingin Maju Dan Sama-sama Persepsinya Perspektifnya Sama Bahwa Oh Kita Membangun Desa Dan Berarti Itu Bukan Hal Yang Mudah Dan Bukan Hal Yang Semata-mata Keuntungan Jadi Contoh Kita Sudah Beberapa Kali Ketemu Investor Oke Tertarik Kayaknya Tanda putih Pucuannya Gede Karena Desa Apalagi Sekarang Ada Dana Yang Dari Pemerintah Jumlahnya Juga Besar Untuk Desa Nah Kalau Kita Itu Pengetahuan Yang Sangat Umum Dan Investor Pasti Tertarik Dengan Itu Tapi Kita Lihat Lagi Pengetahuan Investor Terhadap Kondisi Desa Apalagi Kalau Kita Bicara Daerah 3T Tertinggal Nah Itu Pasti Tidak Mudah Nah Kita Pengen Investor Kalau Tidak Tau At Lest Mau Mengetahui Dan Memahami Bahwa Ini Tantangannya Tidak Mudah Sehingga Butuh Waktu Dan Butuh Effort Selain Butuh Dana Tadi Ya Kisahnya Gen Ketemu Dengan Indigo Itu Di kampung Halaman Kita Di Jogja Pada Saat Itu Menariknya Indigo Itu Ketemu Kita Saat Sama Sekali Belum Jadi Apa Apa Ya Sudah Ada Tapi Cukup Awal Jadi Hanya Produk Osman Waktu Itu Namanya Osman Aplikasi POS Itu Digunakan Oleh Ratusan UMKM Di Jogja Tapi Kita Punya Visi Besar Jadi Kita Ceritakan Apa Yang Kita Bangun Melalui UMKM Melalui Bumbes Tapi Kan Itu Masih Sifatnya Roadmap Masih Sifatnya Visi Artinya Perlu Iman Untuk Mempercayai Kami Yang Waktu Itu Masih Tahap Awal Sekali Indigo Memberi Kesempatan Kepada Gen Itu Untuk Ikut Program Yang Inkubasinya Indigo Tradition Walaupun Kita Masih Sebatas Dan Kita Punya Visi Yang Besar Ternyata Mereka Punya Visi Atau Punya Asesmen Yang Bagus Menurut Saya Jadi Bisa Melihat Oh Ini Startup Potensial Oh Ini Bagus Secara Kedepannya Walaupun Pada Saat Itu Kita Belum Melakuin Hal Yang Seperti Sekarang Bahkan Kita Belum Ada Kerjasama Dengan Kemendesa Dan Itu Indigo Sudah Trust Dan Kita Diberi Kesempatan Terjasama Ikut Program Inkubasi Indigo Jadi Ceritanya Di Jogja Kita Ikut Ada Namanya Additive Asosiasi Digital Kreatif Nah Disitulah Pertama Kali Kami Bertemu Dengan Indigo Budaya Kerja Yang Ada Di Gen Itu Kita Menerapkan Yang Pertama Adalah Adaptif Karena Kita Ada Di Industri Yang Cepat Dan Sangat Dinamis Sehingga Menuntut Kita Sebagai Tim Itu Harus Adaptif Itu Yang Kedua Adalah Kita Harus Cepat Jadi Selain Adaptif Kita Bisa Menyesuaikan Kita Juga Cepat Cepat Dalam Arti Kita Bisa Merespon Aktif Dan Reaktif Terhadap Apa Yang Berkembang Di Sekitar Kita Tentunya Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan Itu Yang Kedua Yang Ketiga Itu Kita Harus Memangkas Apa Yang Menjadi Hambatan Internal Ini Yang Paling Mudah Karena Eksternal Kita Harus Melihat Dulu Pihaknya Dan Paling Pertama Kita Harus Memangkas Apa Yang Menjadi Hambatan Internal Kira Kira Itu Menjadi Hambatan Harus Kita Eliminasi Itu Jadi Tiga Yang Kita Pegang Terus Selama Menjalani Gap Bagai Tim Good Times Bad Times Datang Silih Berganti Tetapi Di Antara Masa-Masa Itu Yang Paling Utama Adalah Komitmen Kami Para Founders Untuk Saling Menguatkan Idealis Dan Perbedaan Pendapat Adalah Sebuah Proses Dan Sudah Sepantasnya Itu Dilakukan Di Dalam Perbedaan Itu Yang Paling Utama Adalah Visi Yang Harus Tetap Sama Semoga Kelab Gen Akan Mampu Menjadi Gen Wirausaha Di Tubuh Negara Kita Yang Melahirkan Generasi Wirausaha Yang Berkelanjutan Di Negara Kita Tercinta Republik Indonesia Sampai 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 Terima kasih.